Kalian Tony, kayak kamu Robi, kalian tetap mau mendukung aku, tetap ada di samping aku, tetap kita berjuang bersama, kalau ada yang suka atau enggak, kita tetap. Ini di kontennya Suna Edo, tapi di sini ada aku, mungkin saat aku bikin video ini, itu masih tidur kali ya, karena biasa Edo itu bangunnya siang-siang, kalau enggak ada kerjaan pasti anaknya susah untuk bangun, apalagi ini bulan puasa, ya gitu. Jadi pada video kali, aku mau memberikan ungkapan, ya, sebagai kita, sebagai sahabat berdua, terus kayak, dulu aku sebenarnya kenal, waktu bukan kenal, aku sudah tahu Edo, Edo itu tetangga aku, yang notabeneya, memang kita enggak deket, karena jarak kita jauh ya, aku sudah kerja di Taiwan, dianya masih sekolah, Aku pulang pun, dia masih sekolah, terus waktu itu, aku mulai berjuang di dunia Youtube, waktu itu aku mulai naik di dunia Youtube, nama aku mulai dikenal itu, subscriberku masih waktu itu inget banget, inget, waktu itu aku senang banget, kenapa ya, karena subscriberku waktu itu, pas waktu videoku naik, channelku naik, subscriberku itu 6.000 atau 8.000 naik segitu, Aku waktu itu mau ke luar, maksudnya ke kota gitu, ketemu sama Edo itu di makam, di jalan tanjakan makam itu, aku berhentiin, terus waktu itu kita belum, 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 belum deket sebagai teman ya, artinya, kita belum, belum deket sebagai sahabat juga, belum deket sebagai teman kerja juga, terus, kayak, gini, aku berhentiin dia, aku bilang gini, duh, gini, kita bikin, apa namanya, kita bikin film yuk, aku bilang gitu, kan anaknya waktu itu masih PKL ya, masih PKL, terus anaknya pulang PKL waktu itu, malem lah, gitu, aku nama aku di Youtube itu udah mulai naik gitu, kita bikin film yuk gitu, entah, bikin filmnya sama kakaknya Bagas, kakaknya Bagas itu kan anak ngomongan aku, jadi, yang dulu pernah ada video filmnya Robby, video filmnya Robby waktu nyanyi itu, itu kakaknya Bagas, terus aku bilang ke Edo, terus, ini sudah berkuda 6 ribu, aku bilang gitu, ini bisa buat bekal kita untuk naik di Youtube, dan aku pun juga nggak sampai habis pikir sekarang, sampai aku bisa 200 ribu lebih, ada Mbok Geno, ada Mbak Dati, aku nggak pernah nyangka bisa sampai di titik ini, karena aku pikir bahwa, aku, ini bukan siapa-siapa, dan aku bilang waktu itu dalam hati, aku punya, kayak punya, aku tuh kayak punya, apa dong, aku tuh punya keinginan bahwa, aku tuh pengen tetap tinggal di kampung, tapi punya penghasilan setara dengan kota, kayak ibaratnya tuh itu, aku pengen, walaupun aku tinggal di kampung, tapi aku pengen, aku punya penghasilan setara kota, gitu, setelah itu, nggak respon dari Edo pun, dari kakaknya Bagas, nggak, nggak, maksudnya kita nggak, nggak ada respon, maksudnya kan nggak ada respon untuk, mungkin mereka taunya di Youtube tuh belum-belum terlalu ini ya, terus, nggak ada respon, setelah itu, yaudah aku, akhirnya bikin konten sendiri, konten kearifan lokal, pedesaan, seperti itu, hingga, akhirnya aku, lama-lama-lama, Edo itu kan sudah mau lulus sekolah, terus itu musim corona, kalau nggak salah, udah, eh, musim corona belum ya, waktu itu, belum, 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 waktu itu udah mau sekolah, eh, udah mau lulus, pertama, itu aku waktu itu mau, waktu itu ke Bali, aku mau ke Bali, aku ajakin keponakanku, sama Edo juga, aku bilang, kalau waktu itu aku masih, masih mandiri ya, aku belum ada yang bantu syuting-syuting, kayak gitu, nggak ada, mereka hanya untuk menemani, waktu itu kita memang, aku pengen jalan-jalan aja, ketemu sista, waktu itu di Bali, terus, sampai akhirnya, pulang dari Bali, ini itu kan, jadi sering keluar sama aku, sama keponakanku, kayak gitu, kita sering bareng, keluar bareng, apa, segala macem, main kesana, kemari, kok dulu jaman masih, mobilku tarlet, reyo, aku masih di Youtube itu, masih, belum terlalu, sekolah berbuka, eh, masih, di bawah seratus ribu, sering main, nongkrong, ngopi, pulang pagi-pagi, pulang malam banget, kayak gitu, terus, ya, main kesana, kemari, setelah itu, akhirnya, aku bilang sama itu, bahwa, waktu itu anaknya belum pengen bikin channel, gitu, karena, mungkin anak dari anaknya sendiri, sudah ngomong, bahwa, aku kan, aku kan, ada potensi sih, untuk ngomong, gitu, aku tuh, gak ada potensi, untuk bisa ngomong, untuk bisa, kayak, mas, eh, Aldivo, bisa, ini, eh, ngomong di, lo, face Youtube, dan aku bilang, hmm, 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 gak apa-apa, aku bilang gitu, kamu nyoba aja nanti, akhirnya, aku bilang lagi, aku yakin lagi, bahwa, nanti, siapa tau, kamu bikin Youtube, itu, itu waktu belum dulu sekolah, sih, mau seberapa bulan, masih mau lulus sekolah, siapa tau, kamu bikin Youtube, setelah kamu, keluar sekolah, Youtube, kamu udah ada iklan, terus, kamu udah ada penghasilan, aku bilang gitu, walaupun, gak, gak, gak berpuluh-puluh juta, untuk awalnya, belum berpuluh-puluh juta, tapi, kamu ada penghasilan, gitu, aku bilang, masih mikir-mikir dulu, sampe akhirnya, bikin channel, yaudah, sampai, kita, kayak, kata kalah, ya, kayak, udah, jadi adik aku sendiri, aku juga, nganggepnya, sebandel-bandelnya, itu, tetep, ya, tak anggap adik, yang harus, semarah-marahnya aku pun, ya, tetep adik, gitu, gak akan pernah, kayak, ya, pergi, gitu, maksudnya, lo, kalau gak suka, pergi, gak suka, aku tendang, aku nganggepnya adik, dan, dari keluarganya pun juga, apa ya, aku tuh, orangnya kan, gak penaan, gitu, aku orang yang seperti ini, banyak yang menunjukkan, banj, banj, apalah, mungkin orang pikirnya tuh, ngomong aku, ceplos-ceplos, terus, aku udah orangnya jahat, aku ngomongnya kasar, gak ada sopan, tapi itu memang aku, cerita-cerita seperti itu, tapi, jujur dan drama di aku tuh, aku tuh, gak isoan orangnya, gak bisaan, gitu, sana akhirnya, terus, kita, waktu itu aku, ini, kalau kamu masih pink, kamu bener-bener di Youtube, gak? Kalau gak, yaudah, kalau mau di Youtube, ya mau gue lanjut, sampai, aku bilang ke orang tuanya, bahwa, kalau emang, itu bener-bener di gitu, aku bantu, dijualin kayu, waktu itu, idonya sama bapaknya, dijualin kayu, untuk beli HP, kalau gak salah, harga 2 jutaan, 2 jutaan, gitu, Vivo, Oppo F9, terus, akhirnya, dari situ, yaudah, bikin konten sama aku, segala macem, terus, sering bantu untuk, kayak, nyotingin, terus, bikin vlog bareng sama aku juga, akhirnya, sampai sekarang, beberapa orang banyak yang kenal, sampai, kalian mungkin kenal dengan adiknya Filona, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, gitu, eh, lambat laun, anaknya sudah mulai bisa berinteraksi, terus, aku juga lambat laun, mulai, mulai, bilang, cocok dalam artian kerjaan, gini, aku kan, orangnya, tipenya kasar, tipenya suka marah, suka, ngomong ceplos, apa adanya, suka negur, yang bener-bener negur, kalau, Edo ini kan, tipenya yang kayak, diem, terus, yaudah, gitu, artinya, gak, walaupun aku semarah marahnya apapun, aku bahkan, kalau udah marah ya, kadang misalkan aku, kita besok berangkat jam delapan, anaknya kadang masih moler setengah jam, atau mungkin anaknya, tidur, aku harus teleponin tangganya, mbak ciplok untuk bangunin, aku harus teleponin bapaknya, harus nyampein ke sana, segala macem, kadang aku, kalau mau keluar gitu, kadang, kemana gitu, aku sampe yang gini, kadang emosiku tuh keluar gitu, duh, udah sebelum keluar, geregedah aku sama bocah ini, itu jadi terpecah konsterasiku, tapi tetep aku harus, tapi tetep gimana ya, walaupun aku marah, kadang aku sampe bilang, kamu kalau udah gak mau kerja, udah gak usah ikut aku kerja, kamu kerja di tempat lain, aku bilang gitu, kamu jadi ikut aja kerja di mana sana, gitu, terus, tapi anaknya, pagi-pagi tiba-tiba dateng, diem aja, gak ngomong apa-apa, cuma dateng aja gitu, tau kalau aku marah, jadi gak mau ngomong apa-apa, aku juga orang yang gak iso, jadi wis gitu, karena ya, pertama aku udah tak anggap adik gitu, mau aku semarah apapun, sebenci apapun, ya di adikku, yang harus aku tetep bimbing, yang harus aku tetep rangkul, harus tetep, ini itu, walaupun se, kalau nakal enggak, se, apa ya, sebandel-bandelnya, kalau pernah saya dibilang bandelnya, ya itu tadi, dia suka, lelet, kayak enggak yang, ututnya ngomong, suka lelet, terus suka, apa, suka lelet, terus suka, telatan, suka, itu, cuma itu, bangunnya siang-siang, itu aja, tapi, aku selalu cahit itu, walaupun aku ada ngomongnya, tepah ceplos, ngomongnya ini, anaknya tau bahwa, ya itu adalah, memang untuk membangun dia, untuk, membuat, dia ini, lebih semangat lagi, berkonten, untuk membuat dia ini, kan aku bilang gini, udah kamu fokus sekarang dulu, sama kerjaan kita gitu, sampai akhirnya sekarang, aku udah memutuskan untuk, yaudah, kita harus berjuang bareng, berjuang bareng-bareng, menikmati hasilnya bareng-bareng, aku beli ini, kamu juga beli ini, kamu juga merasakan bareng-bareng, gak ada kata kamu, karyawan aku, gak ada kata kamu kerja sama aku, kita kerja bareng-bareng, kita harus maju bareng-bareng, kita harus susah bareng-bareng, ada apapun sesuatu yang menghalangi kita, walaupun kita berbeda umur jauh, kita harus punya peraturan, kita tak ati bareng, aku bilang gitu, sampai, bahwa aku nyemangatin dia, kadang aku kalau ngomong itu, gak tandang alek-alek, jadi ya itu tadi, kamu itu kerja, bukan kamu itu ini gitu, kamu tuh mikir gak sih, pasti kata-kata kasat tuh, udah sering banget aku ucapkan, tapi anaknya itu, gak pernah mau ambil, gak pernah mau ambil apa, kadang-kadang ibunya, ayahnya yang meniasi hati, jadi, semas Alifo ngomong apapun itu, udah kamu pokoknya gak usah ambil hati, karena memang ini adalah tanggung jawab kamu, gitu, aku tuh salunya itu, walaupun jadi, aku gak nganggap dia itu kayak, karyawan apa, ya itu adik aku bawa, memang dia udah tau, aku seperti apa, aku juga udah tau orangnya seperti apa, mau aku, marah seperti apapun, tetap dia, gak pernah ambil hati, tetap, oke yaudah, gitu, oke kita beranung, terus Alifu'ilah sampai, akhirnya waktu itu bisa, punya gaji dari itu, bedah motornya yang lama itu, ditukar, ditukar tambah ya, ditukar tambah, terus sampai bisa nampung, paling gak punya, menelus sekolah, punya ini, karena juga zaman sekarang, mau kerja, susah ya teman-teman gitu, musim pandemi kayak gini, gitu, terus akhirnya, kalau kita gak punya, kalau kita punya kreatifitas sendiri, dia menghasilkan, kenapa enggak gitu, karena sekarang kan dunia teknologi, bener-bener naik ya, Youtube, kita bisa menghasilkan uang dari Youtube, kita bisa berkarya lewat Youtube, aku bersyukur banget, terima kasih buat teman-teman sekolah berku semuanya, yang sudah mendukung aku, sampai detik ini, aku tuh gak nyangka, bisa dikisit ini, sumpah, gitu, jadi, itulah kisah, oh yuk, kenapa aku tuh bisa, barengan sama idu, bisa kita, bisa kita, kalau aku mikirnya, aku harus memang sama dia, aku udah bilang, kita berjuang bersama, gitu, kita, ke depannya harus, fokus ini, terus kita buka usaha, karena aku juga mau buka usaha lagi, karena itu aku dulu, BGTKI segala macam, masih stop, jadi aku bilang, seperti itu, kita berjalan bareng-bareng, suatu saat kita pasti menemukan, titik dimana kita punya, kebahagiaan yang, itu kita nikmati dari hasil kerja kita sendiri, gitu, walaupun aku harus sering, menggembeleng anaknya, untuk semangat, untuk fokus, untuk kerja keras, gitu aja sih, jadi, aku gak mau terlalu, aku pokoknya, mengucapin terima kasih ya, gitu, kamu, walaupun aku seperti apa, tapi kamu tetap, kalian Tony, kayak kamu Robby, kalian tetap, tetap mau mendukung aku, tetap, tetap ada di samping, tetap ada di samping aku, tetap, tetap kita berjuang bareng, bersahabat, kalau ada suka atau enggak, kita tetap, kita tetap, berjalan bersama, bahwa yakin satu-satu, aku yakin kok, kemampuan aku itu, perjuangan aku, untuk memperjuangkan, karena janji aku, bahwa kalau aku, naik di dunia YouTube, aku juga akan bantu, orang-orang lain, yang pengen terjun di YouTube, aku ngucapin terima kasih, buat kalian, Edo, Robby, Tony juga, walaupun masih baru, aku ngucapin, walaupun, sekasar-kasarnya aku, segini aku, kalian tahu, bahwa itu semua, demi kebaikan kalian sendiri, demi kebaikan kita bersama, jadi, aku juga gak amis, jadi, aku ini bukan orang baik, tapi, aku berusaha untuk, gimana aku tuh, bisa bermanfaat untuk orang lain, karena buat aku tuh, deman aku bahwa, kita, berikanlah, jalan kemudahan untuk orang lain, maka Tuhan akan memberikan, jalan kemudahan untuk kita, berbuatlah, berusaha membahagia orang lain, maka, Tuhan tuh akan memberikan, kebahagiaan buat kita, itu, itu pendapat aku, jadi, aku sekali lagi, mengucapin terima kasih, buat teman-teman semua, yang juga sudah selalu mendukung, aku bersama teman-teman, di dunia YouTube ini, aku akan tetap semangat berkonten, demi kalian, akan menghibur kalian, yang selalu ada untuk kalian, oke, terima kasih, jangan lupa, di komen subscribe, Sunak Eduk Channel, semangat, tetap, berjuang, dan, ini adalah, bukti, bahwa Tuhan sayang dengan kita, oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,